Intro Persaingan di papan atas kelasemen Liga 1 semakin memanas menyusul hasil laga Bayangkara FC melawan Arema pada hari Minggu Malam Tim Singoedan Arema berhasil memenangi laga dengan skor 1-0 berkat gol semata wayang Rizki Dewi Febrianto pada menit ke-20 Rizki Dewi membobol gawang Bayangkara FC melalui sepakan keras dari luar kotak penalti Bola hasil sepakan jarak jauh Rizki Dewi Febrianto melaju sangat cepat sehingga tak mampu dihaloki berbayang kar FC awan Sidur Raharjo Kemenangan ini membawa Arema FC naik beringkat ke 2 kelasemen sementara Liga 1 Sekaligus memanaskan persaingan di papan atas kelasemen dan mereka kini mengantongi 37 poin dari 18 laga Raihan poin Arema FC setara dengan Persib Bandung yang menempati peringkat pertama sedangkan Bayangkara FC menempati peringkat ketiga Kendati memiliki jumlah poin yang sama Persib Bandung tetap menduduki puncak kelasemen berkat keunggulan selisih gul Sementara itu di peringkat keempat ditempati oleh Persebaya Surabaya dengan koleksi 33 poin Sedangkan Bali United berada di peringkat kelima dengan koleksi 29 poin Dan bagaimana komentar Anda? Salam satu jiwa Arema